Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Selamat sore kawan-kawan Semoga di sore hari ini anda sekeluarga disana Senantiasa dalam keadaan syihad walafiat selalu Amin Allahumma amin Kawan-kawan yang saya muliakan Ada lima bagian pada tubuh seorang wanita Yang jika anda sentuh dengan tiga jari tangan kanan anda Maka wanita itu akan tunduk Luluh dan meleleh kepada anda Bagian yang pertama adalah Pada ubun-ubun seorang wanita Sebenarnya saya yakin 90% diantara kawan-kawan penonton channel saya Pasti sudah tahu titik kelemahan wanita yang paling utama pada ubun-ubun ini Namun tidak banyak yang tahu Bagaimana cara yang tepat menyentuhkan jari kepada ubun-ubun seorang wanita Sebenarnya Hal ini sering dilakukan oleh Nabi Adam AS Ketika di surga maupun setelah sampai di muka bumi Setiap sitihawa mengamuk Maka Nabi Adam AS Akan menyentuhkan tiga jarinya Dimulai dari jari terunjuk Lalu diikuti oleh dua jari Di sebelah jari terunjuk tersebut Derapatkan sampai tidak ada celah di antara ketiga jari itu Lalu sentuhkanlah kepada ubun-ubun seorang wanita Apalagi kalau anda sempat mengucapkan kalimat Assalamualaikum Ya Baburahim Kalimat itu diucapkan oleh Nabi Adam AS Ketika beliau menyentuhkan ketiga jarinya ke ubun-ubun sitihawa Lalu bagian yang kedua Yaitu berada pada cekukan atau lubang tengkuk bagian belakang daripada seorang wanita Dalam ilmu anatomi tubuh Sarap yang terdapat pada cekukan pun tak belakang seorang wanita itu Terdapat sarap tendensius Berbeda daripada laki-laki Pada laki-laki Sarapnya adalah sarap emosional Itu sebabnya ketika seorang laki-laki Ada orang lain yang menyentuhkan tangannya kepada cekukan tengkuk bagian belakang itu Maka sarap emosinya langsung naik Berbeda daripada perempuan Jika sarap tendensiusnya itu Tersentuh oleh tiga jari tangan anda Maka dia akan meleleh kepada anda Bagian kelemahan yang ketiga Adalah pada punggung telapak tangan bagian kiri seorang wanita Banyak yang tidak mengerti Sebenarnya telapak tangan bagian dalam Sangatlah berbahaya secara anatomi tubuh Disentuh oleh laki-laki Pada bagian dalam telapak tangan ini Terdapat sarap simpatik yang berfungsi Untuk membangkitkan sifat rakus daripada seorang wanita Kemanyakan tidak menyadari Jika anda sering menyentuh bagian telapak tangan dalam Dari pasangan anda Maka esok arinya Pasangan anda mulai meminta berbagai macam hal kepada anda Sangat penting diketahui Bagian punggung daripada telapak tangan sebelah kiri seorang wanita ini Jika disentuh Maka akan menimbulkan sensasi ikatan Maksudnya Siapa yang bisa menyentuh bagian punggung telapak tangan kiri seorang wanita Maka secara alamiah Wanita itu akan merasa bahwa laki-laki tersebut adalah tunangannya Itu sebabnya cincin pertunangan dipasangkan pada telapak tangan sebelah kiri Sedangkan cincin perkawinan diletakkan pada telapak tangan sebelah kanan Lalu titik kelemahan yang keempat pada seorang wanita Yaitu berada pada ibu jari kakinya Jika besok-besok Pasangan anda Istri anda Mengamuk semengamuk-ngamuknya Maka cobalah Anda sentuh dengan kaki anda Ibu jari kaki istri atau pasang anda tersebut Bahkan kononnya Dari beberapa informasi orang-orang yang pernah lama mendalami ilmu seperti ini Saking kuatnya daya peluluh pada telapak kaki seorang wanita itu Beberapa kali digunakan oleh oknum-oknum lelaki Untuk meminta izin menikah kepada istrinya tadi Dan bagian titik kelima Yang paling sensitif Yaitu berada pada tulang punggung seorang wanita Walaupun dia memakai baju ataupun jaket Namun jika tiga jari telapak tangan anda Bisa menyentuh bagian punggung seorang wanita Maka secara anatomi Dia merasa bahwa anda adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya Boleh dikatakan hampir-hampir sama Seperti suaminya Konon-kononnya lagi Tulang punggung ini Jangankan pada wanita Disentuh oleh jari manusia Kepada seekor harimau Maka harimau itu pun Amat sangat sulit untuk mengamuk Atau menggigit kepada yang menyentuhkan Tiga jari tangan kepada punggung harimau tersebut Itulah lima titik kelemahan wanita Yang sangat terang benderang Dijelaskan dalam kitab ilmu semula jadi Saya harapkan pengetahuan ini Jangan anda salah gunakan Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!